Pendekar Rambut Masjili 17 Hektometer, aku telah mendengar ini, Kim Emow Eng bersuara. Ibu juga menceritakan kejadian itu, Paman. Tapi kenapa kau tak mau sudah? Aku ingin menyelamatkan ibumu, Kim San. Kehidupan suka bangsa tartar keras dan kejam sekali. Ibumu orang yang lembut, mana tahan hidup di alam yang begitu ganas. Aku tak tega tapi ibumu tetap keras kepala tak mau meninggalkan ayahmu. Mungkin karena ibu telah melahirkan aku. Mungkin, tapi mungkin juga hasil peletan ayahmu. Kim San. Orang tartar suka menggunagunai wanita dengan ilmu hitam. Kim Emow Eng tersenyum pahit. Untuk ini dia tak percaya, tak mungkin ayahnya memelet ibunya seperti itu. Telah mendengar kegagahan ayahnya dari mulut ibunya. Bahwa ayahnya adalah seorang laki-laki jantan yang perwira. Tak mau bermain kotor atau curang, apalagi menggunagunai wanita. Perbuatan yang rendah dan memalukan belaka. Perbuatan yang menunjukkan hasil nafsu hina. Tak mungkin ayahnya melakukan itu. Tapi Seng Paman yang melotot melihat senyum itu tiba-tiba berkata. Kau tak percaya. Kim Emow Eng mengangkat bau. Aku percaya segala ceritamu, Paman. Tapi tentang menggunagunai itu aku sanksi. Ayah adalah seorang jantan. Tak mungkin dia melakukan itu. Ah, tentu ini kata-kata ibumu. Dia memang membela ayahmu. Kata-kataku pun juga tak dipercaya. Kim Emow Eng tertawa getir. Paman, sebaiknya lanjutkan saja ceritamu itu. Bagaimana setelah ayah mengusir istri tuanya? Kenapa pula kau menyelomot kakiku? Kakek ini berapi-api. Aku menyelomot kakimu karena jengkel pada ibumu, Kim San. Dia benar-benar tak berhasil kubujuk dan membuat aku marah. Waktu ayahmu pergi kami bertengkar, untuk kesetian kalinya lagi ku minta dia meninggalkan ayahmu tapi gagal. Aku naik pitam, ibumu ku pukul pingsan dan aku pergi. Hektometer, membawa sesuatu? Kakek ini terkejut. Sesuatu apa? Ibu memberitahu padaku bahwa kau mengambil sesuatu, Paman. Bahwa kau melarikan sebuah kitab yang selama ini disembunyikan ibu. Kakek itu menjelat, tiba-tiba menggereng. Kau tahu. Kim Emueng mengernyitkan kening. Kau menyangkal atau mengakuinya, Paman? Aneh, kakek itu tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, ibumu rupanya tak merelakan miliknya itu, Kim San. Pantas kalau kau mencari aku di Tionggoan. Rupanya ibumu menyuruh kau meminta kitab itu. Benarkah? Kim Emueng bangkit berdiri. Sekarang gak melihat pamannya bersikap buas, metu yang kehijauan itu berputar. Tapi karena ini adalah tugas yang harus dia laksanakan sebelum ibunya meninggal. Akhirnya pendekar ini mengangguk. Benar, ibu menyuruh kau mengembalikan kitab itu, Paman. Bahwa katanya kau mencuri ketika ibu pingsan. Bahwakah sebenarnya mengharap-harap ibu karena menginginkan kitab itu. Benarkah? Kakek ini menyeringai, terkekeh dengan pandangan dingin. Bocah, aku adalah Pamanmu. Aku adalah pengganti ibumu. Apakah kau hendak memaksa untuk mengembalikan kitab? Bukankah apa yang dipunyai ibumu jatuh di tangan saudara sendiri? Kim Emueng mengerutkan kening. Tapi kau mendapatkannya dengan care, tak pantas, Paman. Kau mencurinya. Itu karena ibumu tak mau menyerahkannya baik. Baik kepada aku. Aku tak ingin kitab itu jatuh ke tangan ayahmu, orang tartar. Kim Emueng menghela nafas. Tapi kitab itu berbahaya, Paman. Ibu tak mau menyerahkannya padamu karena tak boleh dipelajari sendiri. Kau dapat tersesat. Heh, kau anak kecil bicara apa? Ibumu beralasan saja, dia pelit dan sengaja ingin diberikan pada ayahmu. Dan sekarang di mana kitab itu? Kakek ini meliar. Kau mau memintanya kembali sekedar memenuhi pesan ibu, Paman. Atau, atau kau mampus kakek itu tiba-tiba. Menerjang, membentak melepas pukulan maut, kelima jarinya berkerotok dan tiba-tiba menyambar kepala Kim Emueng. Begitu dasyat dan ganas sampai bercuit seperti tikus mencicit. Dan Kim Emueng yang tentu saja terkejut oleh serangan itu tiba-tiba mengelak dan menangkis. Duh, dua pukulan itu beradu. Kim Emueng bergoyang, terdorong selangkah karena baru saja semibuh dari bekas racun Tok Gansin Mi. Tapi pamannya yang mencelat menumbuk dinding tiba-tiba berteriak karena punggung beradu batu. Aunggah! Kim Emueng tergetar. Dia melihat pamannya ini memiliki sinkang kuat, terkejut karena lengan tiba-tiba kesemutan, ada sedikit rasa panas dan gatal. Tanda sinkang pamannya juga mengandung racun. Tapi karena dia baru minum air perkongcu dan penawar racun itu membuyarkan racun pamannya, akhirnya Kim Emueng berdiri tegak melihat pamannya marah-marah. Kim San, kau mendurhakai pamanmu. Kualat kau nanti. Kim Emueng tersenyum pahit. Paman, yang salah adalah kau. Kenapa mengutuk aku? Aku hanya memenuhi pesan itu, kembalikan kitab itu dan kita sudahi pertikaian ini. Tidak, kitab itu telah menjadi milikku, bocah. Kau tak berhak memintanya dan jangan banyak cakap. Kau berani melawan paman sendiri, ku bunuh kau. Wut dan Chang Bin Ye Ulo yang kembali memekik menerjang ke depan tiba-tiba melepas dua pukulan berbareng ke arah keponakannya itu. Duk-duk Kim Emueng kembali menangkis, merasa tenaganya pulih kembali meskipun belum semua, tentu saja tak mau mati konyol dan mengerutkan kening melihat sepak terjang pamannya ini. Dan ketika pamannya terpental dan kakek itu marah-marah maka kakek ini membalik dan menyerang lagi. Kim San, kawanak durhaka. Kim Emueng mengelak, berlompatan dan mulai menangkis serangan-serangan pamannya ini. Melihat pukulan-pukulan pamannya mulai membabi buta dan amat berbahaya, mencium pula bau amis yang membuat hidung ingin muntah. Dan ketika sepak terjang pamannya mulai menggila dan pukulan-pukulan pamannya itu benar-benar dimaksudkan untuk membunuh. Akhirnya Kim Emueng mengerahkan tiat Lui Kang menahan serangan-serangan pamannya itu. Paman, kau aneh. Kau kejam. Chang Bin Yewulo tak menghiraukan. Dia telah naik pitam oleh tangkisan lawannya, melihat Kim Emueng berani menangkis dan melawan. Dan ketika pukulan demi pukulan mulai menderu dan angin pukulan membuat dinding berderak. Akhirnya Yewubing yang terkejut melihat pertempuran itu berteriak-teriak. Paman, hentikan seranganmu. Jangan menyerang Kim Emueng. Kakek itu memaki-maki. Dia bahkan mengibas pemuda ini ketika Yewubing mendekat. Dan ketika Yewubing terlempar dan Kim Emueng mengerutkan. Keningnya akhirnya satu pukulan telak terlambat dikelit pendekar ini gara-gara memperhatikan Yewubing. Plak Kim Emueng mendesis, terpelanting tapi bangun kembali dengan cepat, melihat pamannya mengejar dengan 10 cengkeraman jari-jari yang berkerotok, semuanya kehijauan sementara bau amis juga mengiringi pukulan itu. Dan karena pamannya tak dapat dicegah dan serangan itu berbahaya sekali menuju batok kepalanya terpaksa dengan sedikit mendemonstrasikan kepandayanya Kim Emueng mengerahkan peksian Chiang, mempergunakan tenaga enam bagian. Ingin melihat sampai di mana daya tahan pamannya menghadapi ilmu pukulan ampuh ini. Dan ketika dua pukulan beradu dan sinar putih berkelebat dari lengan pendekar ini tiba-tiba Chiang Bin Yewubing terjengkang roboh dan mencelat terguling-guling. Bres kakek itu mengeluh. Untuk pertama kalinya kakek ini kelihatan terkejut, matanya membelalak. Tertegun dan bangun berdiri dengan kaki menggigil, tubuh bergoyang seolah melihat hantu disiang bolong. Tapi begitu sinar putih lenyap dari lengan lawannya dan Kim Emueng berdiri tegak tiba-tiba kakek ini berseru. Peksian Chiang. Kim Emueng mengangguk. Ya, kau kenal pukulanku, paman? Itu memang Peksian Chiang, terpaksa kugunakan karena kau. Keparat kakek itu menubruk, menghentikan omongan lawan dan kembali menyambar dengan sepuluh cengkeraman jarinya itu, rupanya penasaran, juga marah. Dan Kim Emueng yang tentu saja terkejut dan mengerutkan keningnya segera mengerahkan lagi Peksian Chiangnya itu kali ini tujuh bagian karena dengan enam bagian pamannya itu dapat bertahan, hal yang membuat dia kagum juga. Dan ketika sepuluh cengkeraman itu bertemu Peksian Chiang untuk kedua kali maka tiba-tiba kakek ini menjerit dan terlempar roboh, melontakan darah. Au, des. Chang Bin Yewulo terguling-guling. Kim Emueng tercekat melihat pamannya jatuh bangun itu, ternyata dengan tujuh bagian tenaga tak dapat dia menghadapi Peksian Chiangnya itu, terlalu ampuh. Dan ketika dia berseru dan melompat menghampiri pamannya tiba-tiba Chang Bin Yewulo berteriak melarikan diri. Kim Emueng, kau bocah Jahanam. Kau berani melawan orang tua. Kim Emueng tertegun. Dia mau mengejar, tapi Yew. Bing yang berkelebat menahan lengannya tiba-tiba mendesis, Kim San, tak perlu dikejar. Paman kumat lagi gilanya. Kim Emueng terbelalak. Kumat? Gila? Ya, Paman terserang syaraf, Kim Emueng. Dia tersesat melatih kitab catatan itu hingga keracunan. Ah, bagaimana itu? Mari kita masuk, kita duduk di situ. Yeweng menggigil, pucat memandang kepergian pamannya yang tampak melengking-lengking di kejauhan sana. Lengking kecewa di susul tawa setengah tangis, memang mendirikan bulu Roma. Tapi Kim Emueng yang duduk dan masih tergetar oleh pamannya tadi tiba-tiba menghela nafas dengan sikap burung. Saudara Yew, rupanya apa yang dikhawatirkan ibu terjadi? Sungguh tak kukira kalau aku bertemu pamanku dalam keadaan begini. Sungguh patut disesalkan. Ya, tapi yang lewat sudah lewat, Kim Emueng. Tak perlu disesalkan lagi karena pamanmu itu orang keras kepala. Dan kau juga menyebutnya paman. Apakah, tidak, Yew Bing menggeleng. Aku tak ada ikatan. Darah dengan pamanmu itu, Kim Emueng. Ku panggil dia paman karena itu atas permintaannya sendiri. Jadi, aku anak sebatang kara. Sang Bin Yew lo menemukanku dan mengambilku sebagai murid. Tapi karena dia ingat kau dan putus asa mendapatkanmu maka dia menganggapku sebagai dirimu dan menyuruhku memanggilnya paman, bukan suhau, guru. Oha Kim Emueng tertegun. Jadi pamanku itu juga selalu ingat kepondakannya? Ya, dan bertahun-tahun dia menderita, Kim Emueng. Karena itu maafkan dia kalau menyerangmu dan menjadi buas seperti itu. Kim Emueng mendelong. Sekarang dia mulai mengerti, memang tadinya heran bagaimana Yew Bing ini memanggil pamannya juga paman, seolah di antara mereka ada hubungan keluarga. Tapi setelah Yew Bing menceritakan itu dan hal itu jelas baginya akhirnya Kim Emueng mengangguk-angguk dan kerut dikeningnya semakin dalam. Dan Yew Bing mulai bercerita tentang pamannya itu dan juga tentang diri sendiri. Betapa 15 tahun yang lalu Sang Bin Yew lo menemukannya sebagai anak terlantar, mengais-ngais sampah tiada ubahnya anak gembel, memungutnya dan memberinya ilmu kepandayan tinggi karena kakek itu teringat keponakannya, Kim Emueng yang tak diketahui. Tempat tinggalnya karena bocah itu telah berubah, sama sekali tak disangka kakek ini bahwa Kim San, anak adik perempuannya itu telah berubah menjadi seorang pendekar. Begitu tinggi kepandayannya hingga disegani kawan ditakuti lawan, karena pendekar itu adalah murid Bu Beng Siansu. Dan ketika Yew Bing menceritakan betapa pamannya tersesat oleh isi kitab yang dilatih sebarangan hingga Sang Bin Yew lo memiliki muka kehijau-hijauan sebagai tanda keracunan maka Yew Bing terisak sampai di sini. Paman tersesat, Kim Emueng. Dia mempelajari isi kitab tanpa pemlimbing. Ya, aku tahu. Aku dapat merasakan itu, dan diak keracunan, setiap saat bisa terancam. Jiwanya tanpa dapat tertolong lagi. Tapi bukankah dia memiliki Pek Ho Chu Kim Emueng teringat? Pek Ho Chu memang membersihkan racun, Kim Emueng. Tapi kalau racun kembali ditimbulkan oleh latihan Sinkang yang salah maka keadaannya sama saja dan tidak berubah. Kim Emueng terkejut. Maksudmu? Benar, Yew Bing memotong. Paman terlanjur salah melatih Sinkang, Kim Emueng. Dan hal ini tak dapat dirubah lagi. Dan memergunakan Pek Ho Chu setiap keracunan tapi untuk saat yang berikut dia keracunan lagi kalau melatih Sinkangnya. Jadi hidupnya mengandalkan Pek Ho Chu, benar. Dan sekali Pek Ho Chu hilang tentu. Yew Bing mengangguk, menutupi mukanya. Dan ketika Kim Emueng tertegun dan bercak membayangkan ini tiba-tiba Yew Bing berkata gemetar, membuka matanya. Kim Emueng, kau tahu perihal sumuimu. Kim Emueng berbesir. Tentang apa dia marah-marah kepadaku. Ah, Kim Emueng terkejut. Kau bertemu dengannya? Ya, secara kebetulan, Kim Emueng. Ketika dia menghabisi Chen Hok si perampok itu dan bertemu Cho Aung Tok Kwe I. Kau dapat menceritakannya? Tentu, dan Yew Bing yang menceritakan peristiwa itu dan asal mulanya bertemu Salima akhirnya bercerita panjang lebar tentang gadis Tartar ini, gadis yang membuat dia tergila-gila dan jatuh hati. Gadis yang pernah ditolong ketika menghisap bau racun ular kecil emas, Kim Xiao Leong. Dan ketika percakapan. Berhenti pada waktu Salima marah-marah gara-gara dia menceritakan gurba mendapat Binio dan Salima menyerangnya Yew Bing tampak berkaca-kaca. Aku menceritakan apa adanya, Kim Emueng tapi dia tak percaya padaku dan menuduh aku memfitnah. Sungguh aneh. Kau bilang bagaimana? Aku mengatakan bahwa Suhengnya mendapat hadiah kaisar. Kau sebutkan namanya maksudmu. Kau katakan gurba Suheng atau diriku? Yew Bing tertegun, masih tak mengerti. Dan Kim Emueng menjelaskan, ingat bahwa Sumoiku mempunyai dua Suheng, saudara Yew. Aku sebagai Suhengnya nomor dua dan gurba sebagai Suhengnya nomor satu. Kau paham? Ah, aku mengerti Yew Bing tiba-tiba meloncat. Aku tak mengatakan nama kecuali hanya Suhengnya begitu saja. Sedang Suheng yang mana sama sekali tak kusebutkan. Dan dia marah-marah. Itulah yang aneh, Kim Emueng. Padahal aku tidak bohong dan Hek Engtai Hiap kebetulan juga datang dan memperkuat omong aku. Tapi siapa yang kau maksud? Tentu saja Suhengmu itu, si singa daratan tandus gurba. Dan Sumoiku, HMM, Kim Emueng tiba-tiba tersenyum pahit. Sumoiku mungkin mengira yang lain, saudara Yew. Jadi mengertilah aku sekarang apa yang menjadi sebab semuanya ini. Pantas dan Kim Emueng yang bersinar-sinar memandang temannya tiba-tiba berkata, saudara Yew, aku telah mendapat apa yang tidak kusangka. Ceritamu cukup memberi kesimpulan padaku. Baiklah, Sumoiku salah paham. Maaf kalau dia menuduhmu yang bukan-bukan karena dia naik darah. Sekarang aku mengerti, agaknya ada sesuatu yang semakin diruatkan seseorang. Siapa? Dan apa maksudmu? Kim Emueng tak menjawab. Kelah kau akan mengetahui sendiri, saudara Yew. Tapi terima kasih atas semua ceritamu ini, dan bangkit menepuk temannya pendekar ini bertanya, kau tak keluar, saudara Yew? Tentu saja. Kau mau pergi? Ya, aku harus menyelesaikan tugasku, mencari pamanmu. Tidak, aku masih mempunyai sesuatu yang lebih penting daripada itu. Paman sedang marah, percuma ku kejar. Sebaiknya kau saja yang mencari dia dan kita berpisah. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku tadi, Kim Emueng. Aku penasaran oleh sikapmu itu. Itulah, Kim Emueng tersenyum pahit. Ini urusan pribadi, Yew tuwaku. Kelah kau akan tahu sendiri kalau sudah mengetahui duduk persoalannya. Aku tak dapat menceritakannya sekarang, maaf tak perlu kau penasaran. Yew bing tertegun. Dan kau mau pergi sekarang ya, bukankah aku harus pergi? Aku telah sembuh. Yew tuwaku. Dan aku harus menyelesaikan tugasku itu sebelum mencari Sai Moeng dan teman-temannya itu. Baiklah, kalau begitu kita dapat keluar bersama. Kita berpisah di luar, dan Yew bing yang lesu memandang pendekar ini akhirnya mengangguk dan mengajak temannya keluar. Keluar dari istana bawah tanah itu untuk akhirnya tiba di hutan bambu, tempat persembunyian yang membuat Kim Emueng kagum. Dan ketika Yew bing mengangguk dan mempersilahkan diaduluan akhirnya pendekar ini tersenyum berkelebat lenyap. Dan begitu Kim Emueng lenyap meninggalkannya segera Yew bing pun menggerakkan. Kaki mencari pamannya. Apa sekarang yang dikerjakan Kim Emueng? Hanya satu, mencari Su Heng dan sumoinya itu setelah kegagalannya di kota raja. Sesungguhnya dia terkejut mendengar cerita Yew bing tentang salima diam diam tertegun dan dapat menangkap apa yang terjadi. Kenapa sumoinya itu mendekati Su Hengnya, gurubah, dan memusuhinya? Satu sikap yang semula dianggap panah dan hampir tak masuk akal. Apalagi setelah Su Hengnya bermaksud membunuhnya, serangannya benar-benar tak kenal ampun dan sungguh-sungguh. Begitu pula sumoinya. Demikian marah dan benci padanya, seolah dia musuh besar yang harus dibunuh. Padahal beberapa waktu yang lalu sumoinya itu telah menyerahkan bibir untuk dicium, tanda cinta dan kasih sayang gadis itu untuknya. Sungguh berubah 180 derajat dengan sekarang ini. Bak langit dan bumi. Tapi Kim Mou Eng yang telah mendengar segalanya dari Yew bing tiba-tiba dapat menangkap apa yang menjadi misteri di sini. Dan dia berdebar, terbayang wajah Su Hengnya yang begitu buas memandangnya, sorot mata. Yang penuh benci dan cemburu. Sorot seorang laki-laki yang takut kehilangan sesuatu. Dan karena Salima ada di situ dan sesuatu itu tentu bukan lain sumoinya itu maka dapatlah pendekar ini mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Dan dia menarik nafas. Memang, beberapa waktu yang lalu Su Hengnya itu pernah menyatakan padanya bahwa Su Hengnya itu mencintai Salima. Dan dia tertawa saat itu, merasa geli dan sama sekali tidak ada cemburu karena waktu itu dia sendiri tidak tahu apakah dia mencintai sumoinya atau tidak. Salima dianggapnya sebagai adik seperguruan dan habis hanya sampai di situ saja. Tak tahu dan terkejut ketika suatu hari dia mendengar sumoinya justru mencintai dirinya, tidak mencintai Su Hengnya. Tapi karena waktu itu dia menganggap semuanya ini main-main dan gurauan di antara mereka maka dia tak menanggapi serius kabar ini. Seolah itu adalah kabar burung baginya. Boleh didengar tapi tak perlu diperhatikan. Tapi ketika semakin lama hubungan mereka bertiga tampak semakin aneh dan satu sama lain seolah kejar-kejaran akhirnya Kim Mou Eng mengerutkan kening dan mulai memperhatikan. Betapa tidak sumoin dan Su Hengnya itu dianggapnya lucu. Kalau Su Hengnya mendekati Salima tiba-tiba Salima menyingkir dan mendekati dirinya. Dan kalau dirinya mendekati Salima tiba-tiba Su Hengnya melotot dan tampak tidak senang. Aneh. Tapi Kim Mou Eng tersenyum geli. Sesungguhnya waktu itu belum ada bibit-bibit cinta di hatinya. Dia menganggap Su Heng dan sumoinya itu sebagai saudara-saudara sendiri, saudara seperguruan. Tapi karena hubungan mereka terasa tegang dan ada sesuatu yang tidak beres maka memergunakan alasan itu dia meninggalkan suku bangsanya dengan dalih mencari Yeulopek, pamannya. Tapi Salima ternyata mencarinya. Dia disusul dan dikejar, disuruh kembali dan tentu saja menolak. Dan ketika dia bersikeras dan Salima juga ngotot akhirnya mereka malah melakukan perjalanan bersama dan menikmati kemesraan bersama pula dalam perjalanan mereka. Puncaknya adalah ciuman yang dia berikan pada sumoinya itu. Ciuman tanda cinta. Dan ketika dia terkejut dan sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang bakal tak dapat dilupakan semuanya tiba-tiba mereka bertengkar dan berpisah. Kim Emoe menghela nafas dia tersenyum pahit, diam-diam menyesali diri sendiri kenapa dia melakukan itu. Kenapa harus mencium. Tapi karena Salima memang gadis yang menarik dan bibir itu tampak. Demikian indah dan menantang dan menggeirahkan hatinya tanpa sadar dia mencium dan melumatnya mesra. Ah, salahkah dia? Bukankah yang salah adalah bibir itu? Kalau saja bibir itu tak demikian manis dan indah tentu dia tak berakalan mencium. Tapi, benarkah ini? Tak terlalu kekanak-kanakankah pembelaannya ini? Sebab, kalau darah mudanya tak ikut bergolak dan tertarik oleh semua keindahan itu tentu dia juga tak usil menyentuh bibir Salima. Jadi yang salah adalah nafsunya, darah mudanya, berahinya yang bangkit waktu itu. Dan kalau dia mau jujur dan bicara terbuka yang salah adalah dia sendiri. Tapi, eh, nanti dulu. Bukankah itu sudah kederat? Bukankah setiap lelaki bakal tertarik dan ingin melakukan seperti apa yang dia lakukan? Seorang lelaki muda tentu akan bergeirah kalau ditemani seorang wanita muda pula. Apalagi kalau wanita itu juga mencintainya. Siap menyambut dan memberi kemesraan yang begitu aduhai. Nikmatnya saja teringat sampai tujuh turunan. Dan Kim M. O. Eng yang menyeringai oleh debat di dalam hatinya ini akhirnya menampar dan mengetok dahi sendiri. Manusia tak boleh menang-menangan, begitu pikirnya. Kita tak boleh mengelah diri sendiri kalau salah. Salima sudah dicium, itu fakta. Dan Salima menganggap. Dia mencintainya karena cium itu sebagai bukti. Titik. Masalah cium itu bukan cinta atau hanya sekedar cinta itu bukan urusan bagi sumoinya. Yang jelas, sumoinya kecewa ketika dia menyatakan dirinya tak tahu apakah dia mencintai sumoinya itu atau tidak. Padahal baru beberapa detik yang lalu dia telah mencium sumoinya. Bukankah itu cinta? Kenapa dia mengelak dan harus bicara berputar-putar tentang cinta? Dan sumoinya marah-marah. Mereka bertengkar, berpisah dan akhirnya dia melihat sumoinya sudah berkumpul dengan suhengnya. Mendengar suhengnya mengamuk di kota raja dan menyusul dirinya. Atau lebih tepat, begitu pikirnya, menyusul Salima karena sesungguhnya suhengnya tak tahan berlama-lama ditinggal sumoinya. Jadi itulah faktor kenapa suhengnya ada di tionggoan, pedalaman, tidak di luar tembok besar sebagaimana biasa suhengnya tinggal. Dan melihat suhengnya memusuhi dirinya dan menyebut dirinya sebagai pengkhianat tiba-tiba Kim Emoueng penasaran dan mengepal tinju. Suhengnya ini mengada-ada. Apa maksudnya dengan kata-kata pengkhianat itu? Dan kenapa pula sumoinya juga menuduhnya demikian? Dan dia melihat sorot kebuasan di mata suhengnya itu, seolah suhengnya ingin melenyapkannya dari muka bumi. Seakan dia seteru yang harus dibinasakan. Melihat suhengnya khawatir melirik sumoinya, yang waktu itu ikut menyerangnya dan membabi buta dengan pukulan-pukulan mautnya. Dan karena ada sesuatu yang tidak beres pula dilihatnya dalam masalah ini akhirnya Kim Emoueng berkeputusan dia harus menemui suheng dan sumoinya itu, terutama suhengnya. Minta penjelasan dan pertanggungan jawab suhengnya itu atas serangan yang dia lakukan. Kenapa dia dituduh pengkhianat dan harus dibunuh, padahal dia tak merasa bersalah dan ingin mendapat keadilan. Dan karena urusan ini agaknya menyangkut pula segitiga di antara cinta mereka maka Kim Emoueng dapat meraba apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang menjadi keinginan suhengnya itu. Urusan pribadi yang sudah dicampur adukan dengan urusan lain. Dan karena itu harus diselesaikan dan Kim Emoueng dibuat penasaran akhirnya dia melanjutkan perjalanan dan meneruskan pencariannya itu. Dan seminggu kemudian dia menemukan suhengnya itu. Waktu itu, secara tidak sengaja sebenarnya dia ingin mandi, tiba di sebuah bukit kecil di mana suara gemerci air membuatnya gerah. Melihat tubuh kotor dan penuh debu. Sudah saatnya dia membersihkan diri. Tapi ketika dia melangkah menghampiri sumber air itu dan siap melepas bajunya tiba-tiba dia mendengar teriakan seseorang. Aduh, ampun, tai hiap. Ampun. Kim Emoueng sudah berkelebat ke tempat ini. Teriakan itu terdengar di sebelah kiri, tak begitu jauh. Kini terganti rintihan dan seseorang menggelapar di sana, mengaduh. Dan ketika Kim Emoueng terbelalak dan tertegun memandang ke depan maka seseorang bersuara berat mengancam orang ini, laki-laki berpakaian pengawal. Kau berani menyusulku kemari? Kau berani mencari-cariku sampai kes ini? Ku bunuh kau, pengawal dungmu. Ku patahkan lehermu nanti kalau tidak cepat pergi. Ayo pulang ke tempatmu. Ampun, ampun, aku memang akan pulang, tai hiap. Tapi, tapi pesan hujin, nyonya, harus ku sampaikan dulu. Dia merindukan tai hiap, mohon tai hiap menjenguknya dan pulang sebentar. Kau berani bicara itu-itu lagi? Ku injak kau nanti tidak. Ah, ampun laki-laki ini menggeliat. Sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dan menginjak punggungnya. Dan ketika laki-laki itu mengeluh dan meratap-peratap maka bayangan ini, laki-laki bersuara. Berat itu, yang bukan lain gurba adanya sudah membentak. Pengawal, beritahu pada binima bahwa aku tak ada waktu. Di sini ada sumoiku, berani kau mengganggu dan mengacau keadaan? Kalau kau tak cepat ninggat tentu ku patahkan punggungmu ini, keparat dan gurba yang menendang laki-laki itu hingga menjerit dan terlempar roboh. Akhirnya disambut rintih gemetar pengawal ini. Baik-baik, aku akan menyampaikan kata-katamu, Tai Hiap. Tapi ada satu berita yang terpaksa ku beritahukan di sini. Ku jin mengandung. Apa gurba terkejut? Dia hamil? Ya, dan aku disuruhnya memberitahu, Tai Hiap. Dan Kaisar telah tahu pula. Ku jin minta agar Tai Hiap menjenguknya sebentar karena Kaisar ingin merayakan pesta gembira untuk menyambut berita ini. Dia, des pengawal itu menghentikan kata-katanya, menjerit dan terbanting ketika gurba menggereng, berkelebat menendangnya begitu marah. Seluruh mukanya merah padam diiringi metu yang melotot, berapi-api. Dan ketika gurba membentak dan pengawal itu mengaduh tiba-tiba raksasa ini mencengkeram batok kepala pengawal itu. Tikus busuk, itu bukan berita gembira bagiku. Itu kutuk. Jahanam kau dan gurba yang mencelat mencengkeram pengawal ini tiba-tiba disambut keluhan liri laki-laki malang itu. Maklum jiwa dalam bahaya dan tak ada kesempatan lagi baginya menghindar. Kalaupun menghindar, mana mungkin dia selamat dari raksasa yang sedang marah ini? Tapi persis gurba membentak dan siap membunuh pengawal itu tiba-tiba Kim MOU yang berkelebat membentak suhengnya ini. Suheng, tahan, duk dan dua lengan yang bertemu di udara dan menggetarkan masing-masing pihak akhirnya membuat si pengawal mencelat dan terlempar bergulingan oleh adu benturan yang mengguncang jantung ini, terkejut tapi girang melihat Kim MOU yang. Dan begitu dia berteriak tapi gurba terhuyung mundur maka pengawal ini sudah berseru. Kim MOU yang, tolong aku. Suhengmu hendak membunuh aku. Kim MOU yang mengangguk. Dia menyuruh sip pengawal menjauh, memberi isyarat agar pengawal itu tenang, bahkan pergi saja dari tempat itu. Dan ketika dua laki-laki ini berhadapan dan kakak serta adik seperguruan saling berkilat memancarkan pandangan akhirnya Kim MOU yang menegur dulu. Suheng, kau terlalu. Kenapa kau hendak membunuh pengawal yang tidak berdosa itu? Keparat gurba mengeram. Kau datang, Sute? Kau menyerahkan diri. Tidak, aku justru mencarimu. Di antara kita ada persoalan, dan sementara Suhengnya melotot menggeram arah pendekar ini mengibaskan lengan. Suheng, pengawal ini adalah suruhan isterimu. Dia datang sebagai utusan, kenapa kau bersikap kejam dan hendak membunuhnya? Di mana nurani dan kegagahanmu itu? Kau tahu Suhengnya terbelalak. Kau mendengar rocahan pengawal ini? Ya, aku mendengarnya, Suheng. Dan aku juga tahu perihal selir kaisar itu. Kau telah menerima dan memperistribu bini Maoyang. Des Kim Moueng menghentikan kata-katanya, ditubruk dan mendengar bentakan Suhengnya yang dasyat, pukulan tiat Lui Kang langsung menyambar dan menghantamnya. Begitu cepat, begitu ganas. Dan ketika Kim Moueng terguling-guling dan berteriak kaget maka Suhengnya sudah mengejar dan berkelebat menyerangnya bertubi-tubi. Sute, kau manusia terkutuk. Kau suka mencampuri urusan orang lain. Des Des dan Kim Moueng yang lagi-lagi terlempar dan mencelat bergulingan oleh pukulan Suhengnya ini akhirnya melengking dan mementak marah, melompat bangun dan mengelak ketika Suhengnya menyerang lagi. Tiat Lui Kang menyambar dan meledak di samping kepalanya, pohon di sebelah hancur dan tembang menjadi tiga. Roboh berderak dan mengejutkan si pengawal, berteriak dan ngumpet melihat tampang gurba yang mengerikan. Dan ketika gurba membentak dan maju kembali akhirnya Kim Moueng berkelebatan dan terpaksa melayani Suhengnya ini. Suheng, kau keji. Kau licik. Tidak, kau yang harus dibinasakan, Sute. Kau pengkhianat dan manusia syualan. Ku bunuh kau, ku cincang tubuhmu, berak dan sebatang pohon yang kembali roboh di terjang raksasa ini akhirnya membuat Kim Moueng marah, membalas dan mulai menyerang Suhengnya itu. Dan ketika Gulba juga menangkis dan menampar Sute-nya itu maka keduanya sudah bertempur dan bertanding dengan seru. Mula-mula kelihatan, kian lama kian cepat hingga sebentar kemudian lenyap, Seng pengawal tak dapat melihat lagi mana Kim Moueng mana gurba. Kedua-duanya bergerak sama cepat dan pukul-memukul. Tiat Lui Kang menyambar-nyambar dan kilatan sinar merah mendesing di sekitar tempat itu, tak jarang meledak dan nyaris mengenai telinga pengawal ini, terjengkang dan roboh tengkurap oleh sambaran hawa panas yang membuat diangeri. Semangat seakan terbang mengikuti pertandingan itu. Dan ketika dua bayangan itu berkelebatan dan gurba berkali-kali mengeram menyerang Sute-nya akhirnya dalam satu benturan keras keduanya tampak terpental dari gulungan pertempuran. Des-des! Gurba dan Kim Moueng sama-sama mengeluh tertahan. Mereka terlempar, keluar dari bayangan itu dan terpelanting ke kiri-kanan. Tapi gurba yang sudah menggereng melompat bangun ternyata menyerang lagi, menubruk Sute-nya itu dan melancarkan Tiat Lui Kang. Dan ketika Kim Moueng juga membentak dan mengayun tubuhnya tiba-tiba pendekar ini pun mengerahkan Tiat Lui Kang menyambut Suhengnya. Plak! Mereka kembali terjengkang. Gurba ternyata memiliki kekuatan tak jauh dengan Sute-nya, masing-masing memiliki Sintang, tenaga sakti, hampir berimbang. Tak ada yang kalah tak ada yang menang. Dan ketika gurba meraung dan membentak Sute-nya itu, maka Kim Moueng juga melengking menyambut Suhengnya ini, sama-sama penasaran. Suheng, kau tak dapat merobohkan aku. Tidak, aku pasti merobohkanmu, Sute. Dan sebagai bukti lihatlah ini, klap dan gurba yang tiba-tiba mengeluarkan Pek Sian Chiang menghantam Sute-nya mendadak membuat Kim Moueng terkejut, melihat sinar putih berkelebat ke arahnya. Tentu saja kaget bukan main karena Pek Sian Chiang sesungguhnya tak boleh dikeluarkan begitu saja, hanya untuk maksud membunuh. Dan karena waktu sudah tidak ada lagi dan mengelak juga tidak keburu, maka apa boleh buat Kim Moueng pun mengeluarkan Pek Sian Chiangnya? Suheng, kau kejam. Benturan di dua pukulan itu menggelegar. Bumi seakan diguncang gempa oleh dua kilatan Pek Sian Chiang yang sama-sama dasyat, baik dari Kim Moueng maupun dari Suhengnya. Masing-masing terlempar dan roboh terbanting, sama-sama terluka. Gurba melontakan darah sementara Kim Moueng juga jatuh terduduk, mukanya pucat, mendengar gurba mengeluh di sana tapi bangkit terhuyung, menghampirinya dengan tawa yang aneh, mendekap dada. Roboh tapi bangkit lagi menghampiri Sutenya dengan beringas. Dan ketika Kim Moueng juga bangkit terhuyung dan terbelalak memandang Suhengnya ini, maka Kim Moueng mendesis dengan muka merah padam. Suheng, kau gila. Kau tidak waras. Haha, aku memang gila, Sute. Tapi yang membuat gila adalah kau gurba tertawa serak, mukanya mengerikan dan sikapnya menyeramkan sekali. Tak peduli luka-lukanya dan menghampiri Kim Moueng, terhuyung-huyung dan siap melancarkan pukulan lagi. Tapi belum mereka bergebrak dan saling melotot tiba-tiba Salimah muncul, berkesyur dengan bau harum tubuhnya sehabis mandi. T.W. Aheng, apa yang terjadi? Siapa musuh? Ayah Salimah tertegun, menghentikan kata-katanya dan tertegun memandang Kim Moueng, Suhengnya nomor dua. Melihat bibir Suhengnya mengalirkan darah dan tersenyum padanya. Senyum pahit. Dan Salimah yang tertegun melihat ini tiba-tiba terisak dan tanpa sadar menghampiri Suhengnya nomor dua itu. Ji Suheng, Suheng nomor dua. Salimah hampir menubruk. Gadis ini rupanya teringat kenangan lama, begitu saja menubruk dan siap memeluk Suhengnya itu. Tapi gurba yang menggereng membentak marah tiba-tiba berseru. Sumoy, tahan. Jangan sentuh si pengkhianat itu Salimah terkejut. Uluran tangannya tiba-tiba terhenti, mukanya pucat dan mundur selangkah. Ingat bahwa Kim Moueng bukanlah kekasihnya, tapi pengkhianat yang telah kawin dengan Binio, selir kaisar. Dan Salimah yang tertegun memandang berkilat. Tiba-tiba mendengus dan melempar pandangan berapi. Ji Suheng, kau datang menyerahkan diri tidak? Kim Moueng tertawa getir. Aku datang. Justeru hendak menemui TWA Suheng, Sumoy. Minta pertanggung jawabnya tentang kentut busuk gurba tiba-tiba menggereng. Dia datang untuk mengacau keadaan, Sumoy. Lebih baik bunuh dan tangkap dia ini, Woodgurba tiba-tiba menampar, terhuyung berkelebat menyerang sutenya itu. Sungguh nekat. Tapi Kim Moueng yang mengelak dan melompat menghindar tiba-tiba berseru. Suheng, tak perlu segala omong kosong ini. Kau lah yang mengacau keadaan. Kau tak memberi kesempatan padaku untuk memelah diri dan menutup keculasanmu. Tak peduli. Kau yang mengganggu kami, Sute. Kau memalukan kami dan menjadi pengkhianat gurba menerjang lagi, tampak bernafsu menutup mulut. Sutenya ini bicara macam-macam. Jelas kelihatan gelisah dan khawatir oleh kedatangan sumoynya. Apalagi Seng pengawal masih bersembunyi tak jauh di sana, ingin dia membunuh dan melenyapkan salah satu, terutama Sutenya ini karena Sutenya inilah yang amat lihai. Tak boleh banyak bicara dan harus segera dilenyapkan. Tapi ketika Sutenya mengelak dan Kim Emo Ueng terhauyung ke sana kemari menangkis serangan Suhengnya tiba-tiba gurba berteriak, Sumoy, kau bantu aku. Tangkap pengkhianat ini. Salima mengangguk. Dia sudah berpikir ke situ, sakit hatinya teringat pengkhianatan Kim Emo Ueng. Darah tiba-tiba mendidih dan benci sekali memandang pendekar ini. Dan ketika gurba berteriak dan kakaknya itu membabi buta menyerang lawan tiba-tiba Salima melengking menyerang Suhengnya ini, Kim Emo Ueng. Ji Suheng, kau memang patut dibunuh, Tar dan Tiat Lui Kang yang menyambar dan meledak ke arah Kim Emo Ueng tiba-tiba tak dapat dilakan, telak mengenai pendekar ini karena Kim Emo Ueng sibuk menghindari serangan gurba. Tentu saja kalut dan mengeluh oleh serangan Sumoynya. Dan ketika dia terpental dan terguling-guling maka gurba terbahak gembira menyerbu beringas. Sute, kau akan terbunuh. Kim Emo Ueng pucat. Dia tak ada waktu menangkis, melanjutkan gulingan tubuhnya ke kiri, mengelak. Pukulan Suhengnya meledak di sisi tubuhnya bagaikan petir, dikejar dan diserang lagi tiga kali berturut-turut, semuanya luput. Tapi ketika dia melompat bangun dan mementak Suhengnya tiba-tiba tamparan Salima mengenai telinganya, tamparan Tiat Lui Kang. Mendengar Sumoynya melengking dan marah kepadanya. Tentu saja membuat dia terjungkal dan Suhengnya tertawa gembira, melompat dan melancarkan satu pukulan dasyat yang mengenai tengkutnya. Kali itu gurba berhasil dan Kim Emo Ueng mencelat. Dan ketika Kim Emo Ueng mengeluh dan mengusap bibirnya yang mengeluarkan darah maka gurba berseru pada Sumoynya. Sumoy, habisi dia. Bunuh si pengkhianat ini. Kim Emo Ueng memejamkan mata. Dia sudah tak sanggup lagi melawan, tubuhnya luka-luka. Apalagi Sumoynya ikut mengeroyok. Terang tak dapat dia menghindar dan pasrah kepada maut, melihat Suhengnya begitu beringas dan matanya berapi-api, penuh nafsu membunuh. Dan ketika Salima juga melengking dan melancarkan pukulannya tiba-tiba, aneh sekali, Kim. Emo Ueng duduk bersilah. Suheng, kau rupanya benar-benar menghendaki jiwaku. Baiklah, aku memasrahkan diri kepada Tuhan tapi kebenaran tak mungkin kau kalahkan dengan kejahatan. Gurba tertegun. Kilatan sinar aneh tiba-tiba memancar di wajah sutenya itu, sinar sekilas yang lenyap kembali bersama selesainya seruan itu. Tak mengerti tapi melanjutkan pukulannya, menghantam dada Kim Emo Ueng dengan sepenuh tenaganya. Tak ragu lagi sutenya akan tewas saat itu juga. Dan ketika Salima juga membentak dan tertegun sejenak oleh kilatan di wajah suhengnya tiba-tiba dua pukulan itu berbareng menyambar Kim Emo Ueng. Tapi sesuatu yang di luar dugaan tiba-tiba terjadi. Sesosok bayangan seperti asap tiba-tiba muncul mengangkat Kim Emo Ueng dan memindahkan pendekar yang sedang bersilah itu ke belakang, asap ini sendiri sudah ada di depan dia menerima dua pukulan itu. Seseorang terdengar mengeluarkan seruan lirih. Dan ketika dua pukulan Salima dan suhengnya menghantam asap ini, yang berada di depan Kim Emo Ueng tiba-tiba dua orang itu lenyap seperti amblas ke dalam lautan. Beres Salima dan suhengnya terjerumus. Mereka tahu-tahu roboh di pangkuan asap ini, seorang kakek yang tertutup wajahnya dengan semacam halimun, kabut. Entah kapan sudah menggantikan kedudukan Kim Emo Ueng dan tahu-tahu berpindah tempat. Kim Emo Ueng sendiri sudah di belakang kakek itu sama-sama bersilah. Dan ketika mereka terkejut dan berseru tertahan maka asap ini, kakek yang tak diketahui kapan datangnya itu sudah menangkap lengan mereka dengan lembut, diiringi pula seruan halus yang menyejukkan hati. Tian Yang Maha Agung, apa yang kalian lakukan, anak-anak? Gurba dan semuanya terkejut. Mereka kaget bukan main, memelalakan match lebar-lebar, seketika merenggut lengan mereka dan melepaskan diri. Dan ketika mereka mengenal suara itu dan tertegung dengan muka pucat tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut dan langsung berseru. Suhu. Kakek ini, yang tertawarnya mengangguk. Dia mengusap gurba dan salima tiga kali, masing-masing merasakan sentuhan luar biasa yang begitu dingin, menembus kemarahan dan semua panasnya hati. Salima tergetar dan beradu pandang dengan sorot yang begitu. Mencorong, seperti Matsunaga, kuat dan berpengaruh namun lembut menundukan semua kekasaran. Terkejut dan cepat menundukan kepala karena sinar yang mencorong itu keluar dari balik halimun, tak kuat dia bertahan. Seperti api, atau seperti es. Dan ketika salima menggigil dan gurba juga menunduk tak tahan menatap dua sinar yang berkilauan itu maka kakek ini menghela nafas dengan pertanyaan lembut. Anak-anak, apa yang terjadi? Kenapa kalian hendak membunuh Kim Emoweng? Gurba menelan ludah, gemetar. Tiba-tiba keluh dan tak dapat menjawab. Entah kenapa dia gendar oleh perbawa kakek yang luar biasa ini. Baru kali ini ketemu lagi setelah bertahun-tahun tak nampak. Tubuh kakek itu seolah memancarkan getaran agung seorang dewa, bersih dan suci. Begitu besar pengaruhnya hingga rumput-rumput di sekitar mereka menunduk hormat. Seolah kedatangan malaikat. Angin pun tak berhembus. Dan ketika gurba menggigil dan pertanyaan itu diulang maka salima maju mewakili suhengnya. Maaf, ji suheng berhianat, suhu. Kami hendak membunuhnya karena ia menyakiti kami. Hektometer, apa yang terjadi? Berhianat tentang apa salima tertegun? Dia, dia meninggalkan suku. Bangsa Tartar bersahabat dengan bangsa Han betulkah kakek itu bertanya, tiba-tiba. Memandang salima dengan tajam hingga salima merasa dijemuk isi hatinya. Ngeri karena kebohongannya tiba-tiba nampak, tak dapat menyembunyikan diri dari sorot metu naga itu karena sesungguhnya dia marah. Bukan oleh sebab itu, melainkan karena suhengnya kawin dengan selir kaisar. Dia cemburu, dia marah. Dan ketika salima tertegun dan tak dapat menjawab mendadak, gadis ini menangis dan terisak-isak. Suhu, ampunkan teocu. Teocu tahu dari tewe asuheng, gurba. Hektometer, kakek ini sekarang memandang gurba. Betulkah begitu, gurji? Kau yang memberitahu Kim MOU yang berhianat? Beb, betul gurba tiba-tiba tertodong. Teocu. Teocu mendengar Kim Sute bersahabat dengan orang-orang Han, Suhu. Dan satu di antaranya adalah mendekati puteri Wang Taijin. Dan kau menganggapnya berhianat gurba dan salima tak menjawab. Ayo jelaskan padaku, gurji. Apa yang kalian maksud dengan berhianat itu? Salima akhirnya menggigil, Kim Suheng berhianat. Karena ia bersahabat dengan musuh, Suhu. Bahwa suku bangsa Tartar habis tapi dia bersenang-senang dengan selir Kaisar. Memperisteri selir Kaisar dan tidak bertanggung jawab lagi kepada suku bangsanya. Hektometer, betulkah? Gurba tak menjawab, dan salima kembali mengangguk, berseru nyaring, dadanya berombak, berapi-api memandang Ji Suhengnya itu. Betul, Suhu. Dan Suhu boleh tanyakan sendiri pada Ji Suheng. Teocu mengetahuinya ini dari TWA Heng, dan, dan, salima terisak. Dia menghianati Teocu pula, Suhu. Kim MOU yang jahat dan penipu. Salima menangis, tak dapat menahan sakit hatinya dan terseduh di depan kakek dewa itu, menggugup. Kedua pundaknya berguncang-guncang hingga tangisnya terdengar demikian sedih sekali, menyayat perasaan. Dan ketika Suhunya menghela nafas dan ganti memandang ke belakang tiba-tiba Kim MOU yang ditanya, lembut dan penuh kasih. Kim MOU yang, benarkah kata-kata sumoimu ini Kim MOU yang pucat? Dia tentu saja menggeleng. Terbelalak mendengar Suhengnya bercerita yang bukan-bukan pada sumoimu. Kini dugaannya semakin kuat, bahwa Suhengnya memang menjadi dalang dari semua permusuhan ini. Karena cinta segitiga. Dan Kim MOU yang menggigil memandang Suhunya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, terbatuk menahan kemarahan dan hampir saja melontakan darah, menekan dada yang sakit. Ampun, Teocu, murid, tidak melakukan seperti yang dikata Sumoy, Suhu. Justeru Suhenglah yang melakukan semuanya itu. Tidak gurba melengking. Kau berhianat, Sute. Kau meninggalkan bangsa tartar dan galang gulung dengan puteri Wang Taijin. Kim MOU yang marah. Dia melotot, tapi sebelum dia menjawab tiba-tiba gurunya menekan pundaknya menyuruh dia diam. Dan saat itu sebuah tenaga hangat memasuki dadanya lewat pundak ini. Seketika melonggarkan napasnya dan rasa sakit di dada hilang. Kim MOU yang sembuh. Dan ketika pendekar ini tertegur dan sadar bahwa guru mereka ada di antara mereka maka kakek dewa itu, yang bukan lain Bu Beng Siansu adanya menegur. Gurji, kenapa kau mengalihkan perhatian dengan menyebut-nyebut nama Wang Taijin? Bukankah yang ditekankan semuimu adalah selir kaisar? Nah, sekarang jawab dengan jujur. Kalian hendak membicarakan. Wang Taijin ataukah kaisar? Gurba tertegun. Wang Taijin, suhu. Tidak, selir kaisar, suhu salima protes. Karena dengan selir kaisar itulah jisuh yang menyakiti kami. Kalau begitu mana yang diturut? Wang Taijin ataukah selir kaisar? Selir kaisar? Tidak, Wang Taijin. Salima melotot. Dia melihat suhengnya tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, tidak lagi kepada selir kaisar di mana selama ini dia dibakar melainkan kepada Wang Taijin yang mempunyai putri cantik itu, Cao Chun. Gadis yang sudah diakenal tapi betapapun tidak sampai dijadikan istri ji suhengnya karena ji suhengnya telah kawin dengan selir kaisar. Jadi terhadap selir itulah dia sakit hati dan marah. Masalah Cao Chun tak lagi diingat karena Cao Chun sudah di luar persoalan. Tidak seperti bini yo, selir kaisar yang telah merebut ji suhengnya itu. Tapi ketika Salima terbelalak dan marah pada suhengnya maka Bu Beng Siansu mengangkat lengannya. Anak-anak, kalian tampaknya bertentangan sendiri. Baiklah, kalau kalian belum ada kesepakatan biarlah kutunggu kalian menyelesaikan ini dan siapa yang harus dibicarakan. Berpengkarlah. Salima tertegun. Gurba juga terkejut, masing-masing merah mukanya dan tampak terpukul, malu. Tapi karena Salima selama ini merasa dibakar hanya dengan masalah selir kaisar itu maka Salima menegur, suheng, kau jarang sekali membicarakan tentang Wang Taijin. Kenapa sekarang membicarakan itu dan tidak bini yo? Gurba mulai gugup. Karena sutel laki-laki metuk keranjang, Sumoy, dia juga berhubungan dengan puteri Wang Taijin itu seperti apa yang selama ini ku dengar. Tapi dengan Wang Taijin tak ada hubungannya dengan masalah pengkhianatan. Kau selama ini menekankan padaku akan cerita selir kaisar. Itu, itu, Gurba bingung. Itu sama saja, Sumoy. Karena Wang Taijin juga pembantu kaisar dan sama-sama musuh bangsa tartar. Kalau begitu sebutkan hubungannya. Apakah Wang Taijin juga ikut berperang dan membunuh bangsa kita ataukah tidak? Ini, Gurba terbelalak. Ini memang tak ada hubungannya, Sumoy. Tapi betapapun Kim Sute sering berhubungan dengan puteri Bupati Wang itu. Tapi Chao Chun dianggap adiknya, aku tahu itu. Dan gadis itu tak sampai menjadi istri Ji Suheng seperti Biniu. Gurba terkejut. Dan belum dia menjawab Salimah pun menyudutkannya dengan satu pernyataan keras. Dan kau tak seharusnya mengelak omonganmu sendiri, Suheng. Bahwa kau sering membicarakan selir kaisar daripada puteri Wang Taijin. Sekarang aku menginginkan ini, kita bicarakan dulu selir kaisar dan setelah itu Wang Taijin. Kalau kau tak mau berarti kau mencurigakan, ada sesuatu yang kau sembunyikan. Apakah kau takut? Pertanyaan ini sebenarnya dilepas karena dorongan rasa jengkel saja. Salimah tak tahu bahwa Suhengnya memang menyembunyikan sesuatu, rahasia pribadi. Fitnahnya terhadap Kim M.O.U. Eng itu. Tapi karena Salimah telah mengajukannya dan dia akan dicurigai kalau bersikeras menolak membicarakan Binio dan selalu menghindar membicarakan selir kaisar ini akhirnya gurba terpojok dan tak dapat bicara, apalagi guru mereka ada di situ. Membuat raksasa ini gentar karena pengaruh Bu Beng Siansu demikian besar. Segala dosa tampaknya akan tersinkirkan oleh wibawa kakek dewa itu. Angin pun semakin lemah. Pohon-pohon pun hening mematung. Seakan siap menjadi saksi dari apa yang akan terjadi. Pendelan jangan kebohongan. Dan ketika gurba tertegun dan diam tak. Menjawab akhirnya Salimah bertanya. Bagaimana kau bersikeras menolak membicarakan selir kaisar, Suheng? Gurba diam, tiga kali berturut-turut ditanya tapi tetap tidak menjawab, mukanya merah padam, membuat Salimah merasa aneh. Dan karena keempat kalinya Suhengnya juga tidak menjawab namun juga tidak menolak untuk membicarakan Binimah. Akhirnya Salimah menghadap gurunya berkata tegas, Suhu, T.W. Aheng tidak menolak untuk membicarakan Binimah. Sekarang kita bicarakan saja perihal selir kaisar itu. Baiklah, kakek dewa itu memandang gurba. Beginikah, gurji? Terserah kalian, Suhu, gurba menjawab lemah, pucat. Teacuhannya menurut kalau memang itu yang hendak dibicarakan. Ah, kenapa terserah? Pembicaraan ini memang hendak mengupas permasalahannya, gurji. Jangan terserah kalau kau memang tidak suka. Tapi itu yang dibicarakan sehari-hari dengan Teacuh, Suhu, Salimah memotong, mengerutkan kening. Kenapa harus tidak suka? Baiklah, gurba tersudut, tak ada jalan lain lagi, mukanya gemetar. Aku menurut kau, Sumoy. Tapi, ketahuilah bahwa semuanya ini kulakukan karena kau. Salimah tak mengerti. Tapi Bu Beng Siansu yang tersenyum lembut sudah mengangkat lengannya, memandang mereka bertiga. Anak-anak, sekarang kita sepakat bahwa kita hendak membicarakan selir kaisar itu. Nah, mari kita mulai, sekarang saja. Pertama, benarkah? Kim Emoweng berhianat dengan meninggalkan suku bangsanya dan mengawini Binio? Benarkah perbuatan itu dilakukan Kim Emoweng? TWA Suheng yang mengatakannya, Suhu. Ji Suheng boleh ditanya kalau dia berani menyangkal Salimah langsung bersuara, nyaring berapi-api, mendahului yang lain dan tampak marah memandang Kim Emoweng. Tapi Suhengnya yang tersenyum tertawa lembut menganggukan kepalanya, memandang Kim Emoweng. Benarkah begitu, Kim Emoweng? Tidak. Kim Emoweng tentu saja menggeleng. Apalah yang dikata Sumoy tidak benar, Suhu. Karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya kau pengecut Salimah melengking, memotong Suhengnya itu. Kau penipu, Suheng. Kau pembohong dan pendusa yang takut pada perbuatanmu sendiri dan belum Kim Emoweng menjawab atau apa Salimah sudah menangis dan menuding-nuding penuh kebencian. Suheng, sungguh tak ku sangka kalau kegagahan yang selama ini kulihat padamu ternyata hanya kegagahan lahir ya belaka. Kau berjuluk pendekar, orang memuji-mujimu sebagai pendekar pula. Kenapa sekarang bersikap pengecut dan menyangkal perbuatan sendiri? Mana itu kegagahanmu yang melekat pada julukanmu? Mana itu kekesatriaanmu yang biasanya kau tonjolkan? Dan kau menipu aku pula, Suheng. Kau, kau, dan Salimah yang mengguguk tak meneruskan kata-katanya tiba-tiba terseduh dan memandang penuh kebencian Suhengnya itu. Begitu sakit dan nyerinya hati, tak sampai meneruskan kata-katanya yang hendak mengingatkan Suhengnya bahwa Suhengnya itu telah menciumnya. Cium tanda cinta tapi ditolak oleh Suhengnya ini, dengan dalih masih belum dimengerti, diragukan. Dan ketika Salimah mengguguk dan Kim Emoueng pucat maka Bu Beng Siansu yang menghela nafas tiba-tiba menepuk gadis ini. Salimah, tenanglah. Pembicaraan belum berlanjut. Kalau kau berondong dengan kata-kata sendiri begini mana bisa keterangan pihak lain kau dengar? Aku juga telah mendengar apa yang terjadi, dan sesungguhnya aku juga menyesal. Kakek ini melirik gurba, seketika membuat gurba tertegun dan berdepak karena dosa. Mulai menghantui dirinya. Maklum bahwa gurunya ini adalah seorang sakti, waspada sebelum melihat. Dan Salimah yang menghentikan tangisnya dan dielus rambutnya akhirnya menutupi muka penuh kecewa. Maaf, Teocu juga menyesal, Suhu. Tapi Teocu tak dapat melenyapkan sakit hati ini. Tenanglah, kita dengar berikutnya, dan Bu Beng Siansu yang memandang Kim Emoueng kini bertanya, Kim Emoueng, segala tuduhan telah kau dengar. Sekarang jawab saja apa yang terjadi agar semua pihak mendengar. Tetapkah kau menyangkal tuduhan sumoimu bahwa kau berhianat dan mengawini bini yo? Tentu saja, Kim Emoueng menyangkal. Teocu memang tidak melakukan semuanya itu, Suhu. Karena semuanya ini adalah gara-gara gurba Suheng. Dapat kau memberi penjelasan. Sebaiknya gurba Suheng saja yang memberi penjelasan. Dia lebih tahu, dan memandang Suhengnya penuh sesal Kim Emoueng menuntut, Suheng, sekarang kita bertiga sama-sama ada di sini. Suhu menyaksikan. Sebaiknya kau akui segala perbuatanmu yang tidak terpuji itu. Beranikah kau mengakui dosamu? Gurba menggigil, pucat mukanya, terbelalak dan kemudian merah padam, tidak menjawab dan tentu saja membuat Salimah heran. Suhengnya tiba-tiba beringas. Tampak seperti orang ketakutan tapi juga marah. Bingung atau apa yang membuat Salimah tak mengerti. Dan ketika Suhengnya mengeluarkan suara tak jelas dan kerongkongannya seperti orang ngorok tiba-tiba Kim Emoueng menoleh keluar. Suheng, perlukah pengawal itu ku panggil tidak gurba tiba-tiba bangkit, membentak. Mengejutkan semua orang. Aku tak perlu pengawal itu, Sute. Karena aku memang bersalah dan menggigil memandang Salimah tiba-tiba raksasa ini menangis. Sumoy, maafkan aku. Aku, aku tak dapat lagi tinggal di sini. Tapi ketahuilah bahwa aku cinta padamu dan bercucuran memandang suhunya tiba-tiba raksasa ini menjatuhkan diri berlutut. Suhu, ampunkan Teocu. Teocu memang bersalah. Mohon segala dosa diampuni dan begitu mencium kaki suhunya berkelebat lenyap tiba-tiba gurba melarikan diri tanpa banyak bicara lagi. Tidak menoleh ke kiri atau kanan lagi, mukanya penuh malu dan dendam. Air matu bercucuran bagai hujan deras, tentu saja mengejutkan Salimah yang bengong tidak mengerti, berteriak dan hendak mengejar suhengnya yang dianggap aneh. Tapi ketika seorang pengawal muncul dan kim emo ueng berkelebat menyambar pengawal ini akhirnya Salimah tertegun melihat peristiwa yang dianggapnya ginjil itu. Sumoy, suheng telah pergi. Tapi pengawal ini dapat menjadi penggantinya dan semua pertanyaanmu dapat dijawab. Siapa dia Salimah? Tertegun. Utusan bini mau ada apa kemari? Mau apa? Kau tanyakan sendiri, sumoy. Dan mari kita dengar apa yang telah dilakukan suheng. Dan ketika kim emo ueng menyuruh pengawal itu menghadapi Salimah tiba-tiba pengawal ini menggigil menjatuhkan diri berlutut. Ampun, ampun, lihiap. Aku datang memang sebagai utusan hujin, nyonya. Hujin siapa? Bini yuk, bekas selir kaisar itu. Ada apa kau datang kemari? Mencari tewe asuhengmu tadi, lihiap. Memberitahukan bahwa bini mau istri tewe asuhengmu itu telah hamil dan gurba taihiap diminta datang ke istana. Apa? Istri tewe asuheng? Ya, bini mau istri tewe asuhengmu, lihiap. Seri baginda kaisar telah menghadiahkannya pada tewe asuhengmu itu. Gurba taihiap dan ketika Salimah tertegun dan terbelalak lebar tiba-tiba Salimah mendesis. Pengawal, jangan kau main-main. Bini mau adalah istri suhengku yang ini, bukan yang tadi. Kau maksudkan kim emo ueng, bukan? Tidak, bukan kim emo ueng, lihiap. Tapi suhengmu yang tadi, yang melarikan diri, gurba taihiap itu. Ah dan Salimah yang terhuyung dengan muka pucat tiba-tiba membentak, pengawal, kau bohong. Kau pun rupanya penipu. Hayo kita buktikan bersama dan Salimah yang menyambar pengawal ini pamit pada suhengnya tiba-tiba sudah berkelebat dan terbang seperti burung, langsung ke utara ke kota raja, ke istana. Dan kim emo ueng yang tertegun ditinggal sumoynya tiba-tiba mengejar. Sumoy, namun sebuah lengan halus menahannya. Kim emo ueng terkejut ketika gurunya sudah di sampingnya, mencegah dia mengejar Salimah. Sorot yang lembut itu memancar penuh kasih. Dan ketika kim emo ueng tertegun dan sang guru menarik nafas tiba-tiba Bu Beng Siansu bertanya padanya, Kim emo ueng, hikmah apa yang kau dapat dari semuanya ini? Kim emo ueng tak menjawab, tak mengerti. Kau tak dapat menangkap sesuatu yang berharga? Dan ketika kim emo ueng menggeleng dan benar tak mengerti akhirnya gurunya membawanya duduk. Kim emo ueng, melihat tanpa mengamati adalah suatu kebodohan. Tapi mengamati tanpa berpikir adalah suatu ketidakmungkinan. Kau tak dapat menangkap sesuatu dari semua peristiwa ini? Tidak. Kim emo ueng menggigil, tak tahu bahwa suhunya mulai mengajak ke alam yang tinggi, alam filsafat. Teocu tidak melihat apa-apa yang kau maksud, suhu. Kalau ada sesuatu yang perlu diberitahukan mohon suhu memberi petunjuk. Tentu, aku memang akan memberi petunjuk padamu, kim emo ueng. Tapi yang akan ku berikan adalah rangkanya saja. Kau harus dapat mengetahui isinya dan mencari sendiri. Apa maksud suhu? Pelajaran dari semua kejadian ini, salah satu inti sarinya, dan ketika kim emo ueng menjublak dan memandang suhunya maka kakek itu mendesah. Kim emo ueng, apa pendapatmu tentang suhengmu itu? Dia hilaf, terbawa nafsunya sendiri, hanya itu saja? Kim emo ueng terbelalak. Apakah suhu melihat sesuatu yang lain? Ya, aku melihat sesuatu yang lain, kim emo ueng. Bukan sekedar hilaf atau terbawa nafsunya saja. Kau tak melihat itu? Tidak. Baiklah, aku akan menuntunmu, dan Bu Beng Siansu yang menghela nafas memandang muridnya tiba-tiba bangkit berdiri. Kim emo ueng, sesuatu yang dilihat seharusnya diamati. Dan kalau sesuatu yang diamati itu sudah bekerja sama dengan pikiran maka jawaban dari itu akan didapat. Kau tampaknya tak melihat hal ini, atau lebih tepat, kau tak mengamati hal ini? Baiklah, sekali lagi ku tanya padamu. Apa pendapatmu tentang suhengmu itu? Dia hilaf, suhu. Hanyut dan terbawa oleh nafsunya. Hanya itu saja ya, itu saja. Kalau begitu kenapa dia hilaf? Kenapa dia terbawa nafsunya? Kim emo ueng tertegun, teringat masalah cinta, Karena betapapun dia tak menganggap suhengnya jahat karena suhengnya terbawa oleh masalah ini. Jadi hilaf. Karena ingin merebut salima dengan tipu dayanya, berbohong dan memfitnah karena semata suhengnya itu mencintai salima, jadi tak ada alasan lain. Tapi ragu menjawab suhengnya Kim emo ueng malah mendorong dan tidak menjawab. Ayo, berikan jawabanmu, Kim emo ueng. Katakan saja dan sebut alasannya. Kim emo ueng akhirnya menahan nafas, mukanya sedikit merah. Maaf, teo cu mengatakan suheng terbawa nafsunya oleh karena suheng tak dapat mengendalikan diri dalam satu masalah, suhu. Bahwa suheng. Ya, teruskan. Kenapa diam? Bahwa suheng mencintai sumoy? Tak ingin kehilangan sumoy dan karena itu memfitnah teo cu. Hanya itu, Kim emo ueng bingung. Apakah suhu melihat sesuatu yang lain? Ah, aku tanya dirimu, Kim emo ueng. Jangan balik bertanya sebelum menjawab. Kau hanya mengajukan pernyataan itu saja bu beng siansu menegur. Ya, teo cu kira hanya itu, suhu. Setidak-tidaknya saat ini. Kalau ada yang lain harap suhu menerangkannya kepada teo cu. Bagus, aku memang akan menerangkannya kepadamu, tapi tidak sekarang, tidak secara lengkap. Karena ingin lengkap haruslah kau peroleh sendiri dan bu beng siansu yang tersenyum memandang muridnya tiba-tiba menuding. Kim emo ueng, apa itu? Batu. Bagaimana kalau ku pukulkan ke kepalamu, Kim emo ueng melengap. Apa maksud suhu awyo? Tak perlu bertanya, Kim emo ueng. Jawab saja. Pertanyaanku bagaimana kalau batu itu ku pukulkan ke kepalamu? Bagaimana rasanya? Tentu saja sakit, Kim emo ueng terbelalak. Bukankah suhu tahu? Ya, aku tahu, Kim emo ueng. Dan jangan bertanya lagi bila ku tanya yang lain. Ayo, sekarang ini. Apa itu? Duri. Bagaimana kalau kau makan? Ah, Kim emo ueng membelalakan mata. Apakah suhu bertanya sungguh-sungguh? Apakah suhu tidak? Nanti dulu, jangan memutus sang guru menukas. Aku bertanya sungguh-sungguh, Kim emo ueng. Jangan kau kira aku gila. Aku tidak main-main, aku bertanya padamu. Bagaimana kalau kau makan duri itu? Tentu saja tak enak, suhu. Salah-salah bisa mati bagus. Dua pertanyaan ini ku cukupkan dulu. Sekarang kembali pada suhengmu. Bagaimana pendapatmu tentang suhengmu itu? Kim emo ueng terkejut. Teo cu tetap pada pendapat tadi, suhu. Bahwa suheng hilaf dan hanyut terbawa nafsunya. Tidak ada lagi tidak. Kalau begitu sayang, pengamatanmu kurang jauh dan bu beng siansu yang menghela nafas menghampiri batu karang tiba-tiba menggurat. Muridku, kemarilah. Lihat apa yang ku tulis, hapalkan ini dan renungkan. Dan ketika Kim emo ueng mendekat dan bu beng siansu menggurat-guratkan jari tangannya maka tampaklah empat baris kalimat berdera terapi. Dan Kim emo ueng membaca. Lalu lalang di depan mati sering berubah berganti rupa. Siapa dapat menangkap harganya di alah manusia berguna ganda. Hanya itu. Dan bu beng siansu menoleh padanya. Kau mengerti tidak? Kalau begitu cari jawabannya. Pergilah dan temui setiap kejadian yang kau alami. Kalau belum ketemu juga kelab kita kesini lagi mengupas jawabannya dan berkelebat lenyap tertawa lembut. Tiba-tiba kakek dewa itu menghilang di belakang Kim emo ueng, membuat pendekat ini terkejut. Suhu. Namun bu beng siansu telah lenyap. Kim emo ueng mengejar dan coba mencari, tapi ketika dia melihat satu titik kecil di kejauhan sana tiba-tiba pendekat ini tertegun dan menjublak di tempat. Dan saat itu lamat-lamat suara gurunya berbisik. Muridku, apa yang kau jumpai seharusnya kau amati. Camkan itu, agar kau tidak dirugikan orang dan merugikan orang lain. Dan ketika Kim emo ueng bengong dan sang guru lenyap di kejauhan sana akhirnya pendekat ini menarik nafas berdebar tak mengerti. Kim emo ueng memang belum tahu bahwa gurunya adalah seorang manusia dewa yang luar biasa. Yang, di samping ilmunya yang tinggi, yang sukar diukur tingginya juga seorang kakek yang aneh dengan petuah-petuahnya yang unik. Sering memberi syair membuka. Intisari kehidupan, menolong sesama manusia lain dengan memberi kesadaran tentang hidup. Tentang kejadian-kejadian hidup atau yang ada hubungannya dengan hidup. Tak jarang membuat orang lain terperangah dan kagum akan isi syair-syairnya, yang kadang biasa dan kadang menjelimet, tidak sederhana tapi dapat membuktikan kebenarannya itu. Antara lain tentang ketergantungan, keterpaksaan dan lain-lain lagi yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, Tentang yang pertama akan saya ulas kembali dalam cerita baru berjudul Kisah Seekor Naga, nantikan tanggal terbitnya. Dan karena Kim M. O. U. Eng memang baru pertama kali itu mendapat syair yang aneh dari gurunya dan tidak mengerti akan keistimewaan gurunya ini Maka pendekar rambut emas itu tak tahu bahwa sesuatu yang berharga sedang tersembunyi di balik empat kalimat sederhana itu Bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu diketahui Berguna bagi diri pribadi dan mungkin juga orang lain Tapi karena pendekar ini memang belum tahu dan orang tidak tahu memang tak dapat disalahkan Biarlah kita ikuti saja bagaimana jawaban syair Bu Beng Siansu itu, kelak di akhir cerita Kim M. O. U. Eng sudah tidak termenung lagi Sebait syair dengan empat kalimatnya itu telah dia masukkan Kedalam ingatannya Tak mungkin lupa Tapi ingat kepada Su Heng dan semuanya tiba-tiba pendekar ini menarik nafas Sekarang persoalan dirinya sudah selesai Artinya, tuduhan dan fitnahan Su Hengnya itu telah berhasil dibuka Memang benar, Su Hengnya melakukan itu semata karena tak ingin kehilangan Salima Tapi bukankah care Su Hengnya tak benar? Kalau Salima tak suka seharusnya tak boleh Su Hengnya itu melakukan sesuatu yang kotor Dan fitnah termasuk perbuatan curang Aneh, bagaimana Su Hengnya tiba-tiba bisa melakukan itu? Sungguh tak dia sangka Dan Kim M. O. U. Eng yang melihat batu yang ditunjukkan Su Hengnya tadi tiba-tiba tertegun Bagaimana kalau batu itu kupukulkan ke kepalamu? Pertanyaan ini mengiyang kembali Kim M. O. U. Eng tak mengerti kenapa Su Hengnya harus bertanya itu Satu pertanyaan yang dianggapnya tak serius Ada kesan ke kanak-kanakan, bahkan remeh, tak penting Tapi karena dia sadar Su Hengnya adalah seorang kakek dewa yang penuh pengalaman Dan tak mungkin melancarkan pertanyaan main-main kepadanya Akhirnya Kim M. O. Eng malah bengong di tempat Tapi pendekar ini mendesah kembali Sekarang, sumoinya tidak memusuhinya lagi Kecurangan Su Hengnya terbuka Tapi benarkah permusuhan itu berakhir? Untuk sumoinya mungkin begitu Tapi Su Hengnya, mungkinkah begitu? Melihat sorot matanya yang beringas dan penuh dendam saja Dia tahu bahwa Su Hengnya membenci padanya Burung yang elok terlepas dari tangan Su Hengnya tentu sakit hati Tapi bukankah itu Su Hengnya sendiri yang melakukan? Dan dia diterkam dari belakang Su Hengnya pergi dan sumoinya juga merat Kemana dia sekarang? Lebih baik ke kota raja Kim M. O. Eng mengerutkan alis Sebenarnya, dia enggan ke kota raja Tempat itu berkali-kali memberinya celaka Tapi melihat sumoinya kesana dan khawatir Salima membunuh Bini Mao tiba-tiba Perasaan tak enak menyelinap di hati pendekar ini Ada sesuatu yang membuat dia berdebar Sorot mati Su Hengnya itu Kebenciannya, sakit hatinya Dan penasaran oleh semuanya ini Mendadak Kim M. O. Eng menggerakkan kaki ke kota raja Dan lenyap meninggalkan tempat itu Sumoi, kau tak boleh membunuh orang Kim M. O. Eng cemas Membayangkan sumoinya mungkin marah-marah disana Dan menemui sesuatu Dan karena dia menyayangi sumoinya itu Dan semua yang telah Lewat tak membuat pendekar ini sakit hati Maka sebentar kemudian Kim M. O. Eng terbang menuju ke kota raja Dan sesuatu memang terjadi disana Nyaris membunuh Salima Apakah itu? Mari kita lihat Gurba meluncur seperti iblis Raksasa tinggi besar ini berkerot-kerot Tinju terkepal sebesar buah kelapa Nafsu membunuhnya tampak di bola mata Berapi dan ganas Buah sekali Dan ketika dia ke kota raja Meninggalkan suhu dan sumoinya Di bukit batu karang itu Gurba telah tiba di istana Apa yang dia pikirkan? Bukan lain menemui Binio Raksasa ini menganggap Binio Pembawa celaka, pembawa sial Sungguh geram dan marah dia Kenapa Binio harus menyuruh pengawal Mencari dirinya Berakhir dengan terbukanya ke doknya Hingga dia mendapat malu Tak diingat bahwa dia memang salah Sudah seharusnya menerima kesalahannya itu Karena setiap yang salah memang akan menanggung dosa Dan Gurba yang hari itu juga meluncur ke kota raja Mencari Binio sudah memasuki istana Melompati tembok yang tinggi Tak ada kesukaran bagi raksasa ini Gurba memiliki kepanda yang tinggi Siapa yang dapat menghalanginya Kalaupun ada pengawal yang memergoki dirinya Tak mungkin diada cegah Salah-salah si pengawal akan dipukulnya mampus Dan Gurba yang langsung ke kaputern Mencari Binio akhirnya mendapatkan kamar Bekas selir kaisar itu Mendobrak pintunya dan langsung masuk Mengejutkan Binio yang tiduran di kamarnya Dan tentu saja berseru tertahan Tapi melihat siapa yang datang Dan Gurba tegak di tengah kamar Tiba-tiba Binimau berteriak girang Dan melompat turun dari pembaringannya Hang goda Tapi Gurba membentaknya Raksasa ini langsung menendang Binio Membuat Binimau mencelat dan menjerit kesakitan Tentu saja kaget dan baru sekarang Melihat metu Gurba yang berapi-api Berkilat dan penuh nafsu membunuh Dan ketika Binimau terbelalak dan menangis Perlahan tahu-tahu Gurba menyambar tengkutnya Diangkat seperti orang mengangkat Seekor kelinci liar Binio, kau mengutus pengawal Binio menggigil, ketakutan Heh, kau yang mengutus pengawal Menyuruh cari diriku? Beb, betul Binimau akhirnya mengangguk Ngeri hatinya Ada apakah, suamiku? Apakah pengawal itu salah padamu? Keparat, bukan saja salah, Binio Tapi dosa yang tak dapat kuampuni Kau wanita tak tahu diri Kau laknat terkutuk yang harus ku bunuh Dan Gurba yang melempar Binimau ke dinding Tiba-tiba membuat Binimau memekik Dan hampir kelengar Bres Binimau terseduh-seduh Wanita ini tiba-tiba menangis Pucat mukanya Dan ketika Gurba menghampiri dan menamparnya pulang balik Akhirnya Binimau menjerit dan meratap-ratap Aduh, ampun suamiku, ampun Tak ada ampun Kau akan ku bunuh, Binio Kau akan ku hajar dan ku siksa sampai mati Plak Des dan Binimau yang mendapat tamparan dan tendangan Gurba tiba-tiba mencelat dan bergulingan menjerit-jerit Dihajar dan dipukul bertubi-tubi hingga mulut wanita ini pecah Gurba naik darah dan tidak memberi ampun Dan ketika wanita itu mengeluh dan roboh dengan kulit matang biru Akhirnya pengawal kerabutan muncul mendengar ribut-ribut ini Tapi mereka tertegun, melihat raksasa tartar itu mendelik pada mereka Tak menyangka kalau Gurba yang datang, berurusan dengan istrinya sendiri Dan karena kaisar memberi kebebasan penuh pada raksasa ini untuk menemui istrinya Akhirnya para pengawal mundur dan tak berani menolong Apalagi ketika Gurba mengibas lengannya Tiga orang terlempar menumbuk yang lain Roboh terjengkang dan terguling-guling Mengaduh dan seketika membuat keadaan gaduh Masing-masing melarikan diri tak ada yang berani menghadapi raksasa itu Dan ketika Gurba membalik dan menghadapi Biniu Maka wanita malang ini menggigil dengan pakaian robek-robek Hanggoda, suamiku, apa yang menyebabkan dirimu begini? Kenapa kau menghukum dan menyiksa aku? Dosa apakah yang telah kulakukan? Jahanam, dosamu banyak, Biniu Kau tak perlu bertanya karena kau sudah tahu Tidak, tidak, aku tak tahu, Hanggoda Tolong beritahu agar aku tak mati penasaran Hektometer, aku memang akan membunuhmu Kau tak perlu mati penasaran Kau mengutus pengawal untuk mencari diriku, bukan? Benar Dan ketahuilah, perbuatanmu itu merusak hubunganku dengan semuaiku Kau merenggut orang Yang ku cintai dari sisiku Kau membuat aku malu dan kehilangan muka Ku bunuh kau, keparat dan gurba yang menampar Biniu pulang balik dan menendangnya kembali Tiba-tiba membuat Biniu mau terpelanting dan roboh di sana Menjerit dan tersungkur dengan kulit dai pecah Mengucurkan darah Dan ketika Biniu mau terseduh-seduh dan ngeri oleh sepak terjang raksasa ini Akhirnya gurba mengangkat tubuhnya dengan bola metu berapi-api Wanita Hina, kematian apa yang kau inginkan dariku? Kau minta batok kepalamu pecah atau ku hancurkan tulang-tulangmu? Bini Mar menggigil Ampun, wanita ini hampir pingsan Serasa terbang semangatnya Ampun kan aku, Hang Goda Aku menyuruh pengawal karena aku telah mengandung Bohong Kita hanya sekali Mana mungkin itu sumpah Aku berani sumpah, Hang Goda Aku mengandung sejak pertemuan kita pertama kali itu siluman dan Biniu yang kembali dibanting dan Sobek telinganya akhirnya mengguguk dan meratap di bawah kaki raksasa ini Hang Goda, sumpah demi langit dan bumi aku menyatakan kebenaranku Aku hamil, benihmu telah tertanam dan tidak ada orang lain yang menggauliku Aku Des-des Gurba menendang, menghentikan kata-kata Biniu Hingga wanita itu terpekik, terlempar tiga tombak dan menjerit mendekat perutnya Gurba membentak marah Dan ketika Gurba menyambar dan mencengkeram wanita ini Akhirnya Biniu merasa di ujung maut Biniu, aku tak mau percaya segala omonganmu Kau penipu, kau pendusta Dulu pun ketika pertama kali kita bertemu kau pun menjebak aku Kau wanita siluman, kau tak dapat dipercaya Sekarang ku bunuh kau dan Gurba yang menggeram menghentam wanita ini Tiba-tiba melepas pukulan maut yang tak dapat dialat Sekali menimpa kepala Biniu Tentu wanita itu tewas, hancur batok kepalanya Tapi persis Gurba menurunkan tangannya tiba-tiba sebatang pedang menyambar raksasa ini Terima kasih telah menonton